Hezbollah Lebanon mengumumkan pada Kamis bahwa pasukannya telah menghujani 15 situs militer Israel dengan 150 roket secara bersamaan. Rezim Zionis marah dan berjanji akan membalas dengan kekuatan. Kelima belas situs militer Israel yang diserang berada di wilayah utara negara Yahudi tersebut dan dandataran tinggi golan wilayah Suriah yang diduduki rezim Zionis. Hezbollah mengatakan serangan tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza dan sebagai respons atas terbunuhnya 3 milisi Hezbollah. Termasuk seorang komandan lapangan senior pada selasa malam dalam serangan di Lebanon Selatan. Serangan terhadap 15 situs militer Israel merupakan salah satu serangan terbesar sejak kedua belah pihak mulai saling baku tembak pada 8 Oktober 2023 setelah perang Israel Hamas pecah di jalur Gaza. Sehari sebelumnya Hezbollah mengeklaim telah menembakkan lebih dari 200 roket. Militer Israel mengeklaim hanya 40 roket yang ditembakkan ke arah utara. Namun laporan Channel 14 melaporkan bahwa sistem deteksi telah mendeteksi serangan lebih dari 100 roket. Dalam satu serangan di dekat desa perbatasan Manara, satu tentara IDF atau pasukan pertahanan Israel terluka sedang dan seorang tentara lainnya terluka ringan, kata militer Zionis. Pemerintah Israel marah atas serangan besar Hezbollah tersebut berjanji akan merespons dengan kekuatan. Israel akan merespons dengan kekuatan terhadap semua agresi Hezbollah, kata juru bicara pemerintah David Mencher dalam konferensi pers. Baik melalui upaya diplomatik atau lainnya, Israel akan memulihkan keamanan di perbatasan utara kami, lanjut dia, seperti dikutip AFP Jumat 14 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!